Lamek Gio Maniba Sejak berusia 5 tahun, dia hidup bersama nenek dan adik sepupunya. Dikarenakan, ayah dan ibunya telah meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya duluan dipanggil Tuhan. Dan setahun kemudian, ibunya pun meninggal setelah melahirkan adik bungsunya. Pada usia 5 bulan, adiknya pun harus kembali kepada sang pencipta. Ditinggalkan oleh kedua orang tua, membuatnya seringkali merasa iri ketika melihat teman-temannya yang masih memiliki keluarga lengkap. Tidak jarang, dia sering menangis sepulang sekolah. Tapi, dia tetap bersyukur mempunyai seorang nenek yang masih memberinya kasih sayang, merawat dan membesarkannya hingga sekarang. Dengan kasih sayang yang didapatkan dari neneknya, dia tidak mau menjadi manja. Dia selalu membantu neneknya, seperti mengumpulkan kayu gaharu, memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci piring. Semua pekerjaan itu dia kerjakan untuk meringankan beban neneknya. Sehingga tugasnya sebagai pelajar pun sering diabaikan begitu saja. Dia berpikir, guru saja jarang datang. Jadi, untuk apa datang ke sekolah? Baginya, sekolah tidak begitu penting. Dia lebih mementingkan bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tapi, pada tanggal 10 Oktober 2019, guru-guru tangan pengharapan hadir di kampungnya. Semangatnya untuk persekolah terbangun kembali. Karena, dia melihat sendiri, kini sekolahnya sudah mempunyai guru. Dia mulai rajin ke sekolah, dan dia mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan penuh tanggung jawab. Dia ingin bisa membaca, menulis, dan berhitung, sehingga gelak dia bisa mencapai cita-citanya, menjadi seorang tentara, dan membuat neneknya bangga. Di luar jadwal belajar mengajar, anak-anak Evel Siaur mengajak guru-gurunya untuk pergi piknik ke sebuah pulau. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari ikan, membakar ikan, menyanyi bersama, dan makan bersama membuat kedekatan mereka semakin terbangun. Kami dari Evel Siaur mengucapkan, Selamat Hari Pasca Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Eaur, Nabi Repapua. Uluran tangan kita telah memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.